Masakan ini simpel banget tapi bikin ketagihan, ngabisin nasi Bahan-bahannya ada daun walu diambil pucuknya yang masih muda Batang mudanya juga enak banget dan ini bumbunya garam, kaldu jamur, terasi, dan gula merah Ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan tomat Tuangkan sedikit minyak untuk menumis, disini aku pakai glow pan dari stand cookware Tumis bawang putih hingga harum, menyusul dimasukkan bawang merah Ini wangi banget aromanya Nah kalau sudah layu seperti ini, masukkan cabai rawit dan tomatnya Ini simpel banget masaknya tapi nanti bikin ketagihan, bikin nambah nasi Kemudian masukkan pucuk daun waluhnya Pucuk daun waluh ini kita dibeli di pasar Tambahkan sedikit air supaya berkuah Dan supaya daunnya ini cepat layu Masukkan bumbu-bumbunya tadi Diaduk-aduk sampai tercampur merata Pucuk daun waluh ini murah banget harganya Di pasar itu Rp5.000 dapat 3 ikat Yang aku masak ini cuma 1 ikat Kalian yang belum pernah coba daun ini Wajib cobain karena rasanya itu unik Jadi daunnya itu tebal tapi rasanya enak banget Pokoknya bikin ketagihan Nah biar tamah empuk Ditutup Kemudian dibuka dan diaduk-aduk kembali Masak ini gak lama kok sekitar 2 menit juga udah selesai Nah kalau dirasa sudah cukup matang Baru diangkat